jadi akhirnya itu netes dari atas dan kita harus menengadah menaruh wadah di bawah oke mantap sekarang turun sebelum turun ke pos 5 kita mau menuju ke gua walet dulu mau mengambil persediaan air mudah-mudahan airnya cukup buat pekal nanti turun yep yep tepat di depan saya gua walet tepatnya di bawah saya mau cari jalan turun dulu jalannya lewat sini terus melipir sampai ke bawah baru nyampe yep terima kasih terima kasih Terima kasih. Oke, gue walet setelah tadi menuruni lembah, jadi di gue walet ini terdapat sumber air, karena emang musim hujan sumber airnya lumayan banyak dibandingkan musim kemarau. Kalau musim kemarau, kalau teman-teman kesini kayaknya bakal susah dapetin sumber air disini. Oke, saya mau ngambil air dulu. Jadi untuk mengambil sumber air di goa walet ini, tidak langsung diambil seperti di cibuk gitu ya. Jadi airnya itu netes dari atas dan kita harus menengadah, menaruh wadah di bawah sampai airnya penyuh. Itulah kestimewan disini. Mantap. 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 Okey. Tiga matap. Tiga matap. P shaftial air di dagang. Tiga matap. Hai 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 Forester Jangan ini Kalau aja Hehehe Ini kayak pedalaman Jat 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 Terima kasih telah menonton!